Kalau kamu bikin latte art itu selalu kayak gini, cantik banget. Yang bikin juga cantik gak? Ya jelas dong, yang bikin lebih cantik banget. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sah. Ini aku meeting di kantor papanya udah selesai. Tapi aku harus di kantor aku. Harus nemenin klien dulu di sana. Bukannya Devan tadi udah bilang ya kalau pulangnya sore. Terus kan kita juga ada janjian dinner. Sah, halo? Oh, iya iya maaf. Ini aku lagi di dapur soalnya. Oh di dapur. Itu suara apa? Oh, ini aku lagi bikin jus buah. Kalau aku bilang lagi bikin kue, surprise-nya bisa gagal. Oh, lagi bikin jus. Yaudah kalau gitu ya. Eh, Van. Tapi sore beneran selesai kan? Kamu ketemu sama kliennya? Iya, meetingnya gak lama kok ya. Yaudah yang penting maghrib kerjaan kamu udah selesai semua ya. Iya, siap. Pokoknya nanti begitu beres, aku langsung pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elsa kenapa ya? Pokoknya lagi yang kangen banget. Cuma ditinggal ke kantor aja nyuruh pulang cepet-cepet. Kayaknya Devan tuh gak inget deh kalau nanti malam ada janji diner sama aku. Soalnya dia pas didepon tuh gak nyinggung sedikitpun soal itu. Atau jangan-jangan Devan udah tau ya. Dia inget hari pernikahan kita. Tapi dia gengsi buat ngasih tau ke aku. Karena dia baru ingetnya tuh sekarang. Aku sih yakin banget dia udah inget sekarang. Pasti dia tau kalau acara diner nanti malam itu untuk merayakan hari pernikahan aku sama dia. Dia pasti mengerjain aku deh sekarang. Jail banget sih. Ya sudah, ini kayaknya aku mau ngelanjutin untuk bikin adonan hiasan di atas kuenya. Silahkan kopinya. Wow, kalau kamu bikin latte art itu selalu kayak gini. Cantik banget. Yang bikin juga cantik gak? Ya jelas dong. Yang bikin lebih cantik banget. Ini jam segini kamu udah disini. Ngapain? Emang kerja di kantor udah selesai? Udah, udah beres dong. Makanya sarang kesini biar cepet-cepet ketemu kamu. Oh iya, Sari ini kamu ada acara gak? Ada sih. Aku mau ke apartemen papa. Mengantriin berkas-berkas. Berkas-berkas. Papa minta berkas-berkasnya Zidane. Berkas-berkas Zidane? Untuk apa? Kemarin papa tuh minta. Dia tuh pengen ngurus pasport sama visanya Zidane. Jadi bener ya kamu sama Zidane mau berangkat ke London gitu? Sebenernya aku gak mau sih. Apalagi Zidane. Cuma ya aku udah ngomong sama Zidane. Aku akan cari cara untuk ngebatalin ke London. Ya buat nenangin dia sih. Ya tapi kalo... Kalo aku memang gak mau berangkat kesana, Kenapa berkasnya harus tetep kamu anterin ke papa kamu? Dan... Ya kamu tau sendiri kan? Setelah kamu bilang ke Zidane, Pasti Zidane akan terus nagih janji kamu. Eh iya sih. Ya aku juga khawatir. Itu karena Zidane pasti akan nagih janji aku. Cuma aku tuh kamu tau sendiri aku tuh males banget berdebat sama papa kalo aku nolak ajakannya papa. Jadi maksudnya yaudah aku anterin aja dulu berkasnya. Nanti aku akan pikirin lagi deh cara ngebatalin rencana ke London. Kalo misalnya... Ketika nanti... Gak ada cara lain untuk nolak. Kamu pergi kesana... Dan kamu udah harus kan untuk... Pergi kesana... Dengan Zidane. Itu gimana? Gimana sama hubungan kita? Ini kan yang masa ini udah kita bahas. Kamu katanya udah siap kan kalo kita LDR. Ya nanti kalo misalnya kita berjodoh dan kita menikah ya aku pasti akan tinggal sama kamu. Bapak ngepon sebentar ya. Assalamualaikum Pa. Waalaikumsalam. Kirana. Dokumen dan berkas-berkas Zidane yang papa minta udah bisa dikasih? Udah. Nanti aku ke departemen papa ya. Aku anterin. Kamu lagi di cafe kan ya? Iya. Ini sebentar lagi aku siap-siap kesana ya. Gak usah, gak usah. Gak usah diantar. Biar papa yang ambil kesana. Ya. Tunggu papa disana ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Apa lagi di jalanin kesini. Kamu mendingin pulang deh. Aduh aku khawatir banget papa ngeliat kamu. Ayo. Sebentar, sebentar. Memang kita harus sampe kapan sih kayak gini? Kalo memang papa rama ngeliat saya disini. Ya udah mungkin udah saatnya kita bicara kalo memang kita ada hubungan. Ya aku rasa ini belum waktunya mas. Kapan? Papa sih marah banget nih. Ini papa lagi banyak banget masalah. Kalo kita kasih tau hubungan kita. Udah pasti jawabannya itu menolak. Gimana dong? Iya, saya tau. Tapi jujur saya juga gak nyaman sih. Terus-terusan sebunyi tidak bicara ke papa kamu. Saya pengennya kita bareng-bareng hadapi ini semua. Supaya semuanya beres gitu. Iya tau cuma ini belum waktu yang tepat mas. Kalo kamu tetep pengen ngasih tau papa tentang hubungan kita sekarang. Papa pasti akan makin maksa aku untuk balik ke London sama Zidan. Untuk menjauhi kamu. Dan sekarang kita lunakin dulu hatinya papa. Kita cari waktu untuk bicara empat mata sama dia ya. Tolong. Ya udah. Kalo gitu saya pergi sekarang juga ya. Enggak belum ya. Ternyata barengin. Papanya dateng. Kamu mendingan sembuh. Sembunya ya deh. Oke oke. Sembun. Sekarang. Terima kasih telah menonton Alhamdulillah, Mas Randy udah sembunyi Papa juga gak sempet ngeliat Mas Randy Kenapa? Kamu kenapa? Enggak, gak ada papa Papa sendiri datangnya? Iya lah, sendirian Memang sama siapa lagi? Kirain sama Kak Devan Oh, Kak Devan emang tadi meeting di kantor sebentar sama Papa Cuman setelah meeting, gak tau pergi kemana Hmm Kenapa sih? Gak apa-apa, yaudah masukin, Pak Ayo Duduk, Pak Hmm Aduh Kira anak malah ngajak Papa ramah duduk disana lagi Disana kan ada cangkir bekas saya Saya juga lupa lagi Gak sempet nyingkirin jangkir itu Kamu dari tadi duduk disini? Ini kopi siapa? Papa belum pesan? Kopi kamu? Nah, kopinya temen aku tadi datang Oh, tadi kamu ketemu temen disini Siapa? Mana temennya? Jangan-jangan ada randy di cafe ini Udah pulang orangnya tadi, Pak? Udah lama tadi udah pulang Kok gak diminum kopinya? Dikit tadi diminum terus Jangan minum lagi Tiba-tiba asam lambungnya naik Oh, asam lambungnya Kasian Ya gak jadi nyicipin kopi buatan kira anak dong ya Hmm, hmm, hmm Aduh, aku kok bisa lupa ya sama cangkir kopinya Mas Randy Berkas-berkasnya jiran? Mana? Oh iya, aku ambilin sebentar ya Hmm